Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung Alright guys, sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Sebelum kita tonton Berita Panas hari ini Giliran bekas Ketua Menteri Sabah menempelak Kerajaan Perikatan Nasional Perihal hak mengundi umur 18 tahun yang bakal tidak diteruskan oleh Kerajaan Perikatan Nasional Walaupun sudah diluluskan di Dewan Rakyat sebulat suara dan juga diluluskan di Dewan Negara Namun mungkin ia akan dibatalkan Jika kita imbas kembali penguatkuasaan usia kelayakan mengundi 18 tahun Dan pendaftaran pemilih secara otomatik dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada Julai 2021 Ini adalah kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Mendiang Datuk Liu Vyukyong berkata selepas dikuatkuasakan pada tarik yang ditetapkan kelang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR wajib memastikan setiap warga negara Yang mencapai usia 18 tahun dan tidak hilang kelayakan Didaftarkan sebagai pemilih dan layak mengundi pada Pilihan Raya Umum yang ke-15 Namun hari ini semuanya mungkin akan berkubur disebabkan oleh pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional Apapun mari kita ikuti berita seterusnya 14 hari bulan Mac 2021 Bekas Ketua Menteri Sabah Safi Abdal berkata Tindakan Kerajaan Perikatan Nasional berdolak dalik berhubung Dasar undi 18 tahun memberi bayangan anak muda tidak penting kepada amalan sistem demokrasi di negara ini Beliau berkata sepatutnya hak mengundi dan menjadi calon pilihan raya yang diturunkan kepada 18 tahun Adalah hadiah terbaik kerajaan terdahulu kepada anak muda Katanya kejayaan ini terekam pada 25 Julai 2019 Selepas Dewan Negara meluluskan rang undang-undang perlembagaan pindaan 2019 10 hari selepas ia diluluskan 11 suara di Dewan Rakyat Katanya lagi namun Kerajaan Perikatan Nasional hari ini Dilihat berdolak dalik dengan undang-undang ini Walaupun ia telah diwartakan pada September 2019 Katanya dalam satu kenyataan Pada 10 Mac yang lalu yang dipertua Dewan Negara Rais Yatin berkata Terdapat pelbagai kekangan untuk melaksanakan dasar undi 18 Walaupun selepas Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang perlembagaan pindaan 2019 Berikan komen anda Rais berkata Negara masih tidak bersedia membenarkan pendaftaran pengundi Seawal usia itu memandangkan proses mendapatkan senarai bakal pengundi Berusia 18 tahun turut memakan masa yang lama Safi berkata pelaksanaan pendaftaran pengundi secara otomatik Tentu memberi ransangan kepada anak muda untuk turut sama menyumbang dalam membuat keputusan besar Seperti pembentukan kerajaan dan memilih kepimpinan negara Ahli Parlimen Semporana itu berkata Kerajaan PN sepatutnya menggunakan peluang untuk menggalakkan 4.2 juta anak muda Bermud 21 tahun ke atas yang layak mengundi Tapi belum mendaftar sebagai pengundi Suranjaya Pilihan Raya SPR digesah menyatakan dengan tegas mengenai pelaksanaan Dasar undi 18 tahun tanpa dipengaruhi mana-mana pemimpin politik Katanya SPR perlu mengadakan lebih banyak lipat urus dengan semua pemegang taruh Termasuk pati pembangkang dalam kerangka untuk menjayakan undi 18 tahun ini Katanya lagi sebarang penangguan proses itu Pasti menjejaskan mood anak muda untuk turut serta dalam pemulihan sistem demokrasi negara Saya yakin dengan kematangan dan pertimbangan anak muda dalam membuat keputusan di peti undi Ia bukan persoalan memberikan kebebasan kepada mereka Ini adalah persoalan hak mereka yang dirampas dan wajar dikembalikan Jadi saudara dan saudari apakah yang mereka gerunkan dan takutkan dengan hak pengundi 18 tahun ini Sehingga mereka sanggup berdolak dali dan belum memberi kata putus akan perkara ini Fikirkan dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini Sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa Ribasa mengatakan Takapun kakak Dua tahun keinginan Sekian Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya